Halo Bobo Wars, ketemu lagi di channel BoboCantik.com Channelnya dimana Bobo Wars bisa menemukan berbagai referensi liburan yang paling lengkap, paling asik dan juga paling jujur tentunya Jadi Bobo Wars ingetin, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, like, comment dan enjoy Di video kali ini, Bobo Wars mau ngajakin Bobo Wars untuk staycation di salah satu hotel mewah yang ada di kawasan Bogor Ya, betul namanya Pullman Vimala Hills, lokasinya berada di dalam komplek villa yang namanya Vimala Hills ini Dan begitu masuk kita langsung disambut sama taman yang cantik ini Bobo Wars Dan gak jauh dari gerbang Vimala Hills tadi, akhirnya kita sampai di hotel Pullman ini Nah, ini kalau belok kiri nanti itu akan menuju ke parkiran, tapi untuk ke lobbynya kita belok kanan Bobo Wars Dan itu ada buggy car, itu salah satu fasilitas yang memang disediakan karena jarak dari lobby ke parkirannya itu memang lumayan jauh Nah, ini kita udah sampai di arena drop off sama lobbynya Bobo Wars suka banget sama pelayanan disini karena begitu turun dari mobil mereka sangat sigap membantu kita menurunkan barang Terus juga pokoknya sangat helpful dan ramah Dan ini adalah suasana di lobbynya Interiornya sangat cantik, mengusung nuansa tradisional dengan penempatan pajangan wayang-wayang tadi Terus juga lampu hiasnya juga unik banget Dan ini area di sekitar lobbynya, ada kolam-kolam hias seperti ini Bener-bener suasananya itu bener-bener asri dan juga tetap berasa mewahnya gak sih? Nah, yang seperti Wacan bilang, ini adalah area parkir Lokasinya lumayan jauh sih dari lobbynya, tapi hotelnya sangat-sangat perhatian Hotelnya sangat memperhatikan kebutuhan tamu, jadi mereka menyediakan buki car Nah, ini adalah main building dari Pullman Vimala Hills Kalau di total mungkin ada sekitar 4 atau 5 Karena setau Wacan sih, Pullman ini gak cuma menyediakan kamar hotel Tapi dia juga punya unit khusus untuk villa Nah, ini dia kamar yang Wacan tempatin Wacan ngerasa beruntung karena dapet free upgrade Tadinya Wacan cuma booking yang tipe eksekutif Ini dapet free upgrade yang eksekutif full access Jadi gampang banget kalau mau berenang Untuk amenitiesnya sendiri, kita dapet tambahan masker sama hand sanitizer Dan yang paling Wacan suka dari kamarnya adalah kamarnya luas Terus bed upnya juga unik banget, bentuknya bulat gitu kan Jadi berasa berendemnya tuh bisa lebih luas Terus juga ranjangnya empuk dan dapet free compliment cake Nah, ini dia compliment cake-nya sama kartu Selamat datang Berasa diperhatiin banget gak sih? Nah, di sebelah sini ada mini bar Untuk mini bar-nya aja lengkap banget Boboar gelas aja kita sampai disediain 3 jenis Dan untuk di dalam chillernya juga udah disediain Welcome drink Untuk rate di pulman Vimala Hills ini Mulai dari 1.400.000 Untuk tipe kamar deluxe Untuk tipe kamar eksekutifnya di harga 1,6 Dan untuk kamar deluxe Oh, sorry Untuk kamar eksekutif full accessnya Itu harganya di sekitaran 2 juta Boboars Dan ini adalah family pool Jadi pulman itu punya total 3 kolam berenang 3 kolam berenang yang gede-gede banget Ini untuk yang di unit main building sebelah sini aja Ini family poolnya segede ini Dan itu kolam anaknya airnya hangat Jadi berasa Berasa emang fasilitasnya tuh beneran top Nah, ini map hotelnya Karena kalau misalnya kita gak liat di map Kita bakalan bingung mau nyari fasilitas Apa aja sih yang ada di pulman ini Nah, ini salah satu arena permainannya Ada wall climbing Terus juga nanti ada sawah Ada Pokoknya banyak deh Nah, ini salah satunya nih Ini playground kidsnya Ini juga salah satu fasilitas yang asik Kalau Boboars bawa anak-anak Siwasannya asri banget ya Dan ini adalah arena games room Jadi pulman ini bener-bener Memfasilitasi semua permainan Untuk semua umur Jadi dari yang balita Remaja sampai yang dewasa Nah, ini adalah games room yang dewasa Permainannya ada tenis meja Ada bilyar Terus ada Apa sih tuh yang kayak soccer Main bola pake tangan itu Bocer gak tau namanya Dan ini adalah games room Untuk arena balita Ada bantal-bantal empuknya Terus ini ada trampolin Buat anak-anak Tadi kalau Boboars liat di video awal Juga ada electric bike Dan itu semua bisa Boboars Nikmati secara gratis Cuma tinggal isi data Dari kamar berapa aja Nah, ini salah satu sudut santai Yang ada di pulman Vimal Hills Disana ada pemandangan gunung salak Cuma karena suasananya lagi mendung Jadi gak terlalu keliatan sih Pemandangannya Tapi bangunannya bener-bener elegan Bocer gak tau dia ngambil konsep Dari rumah adat mana Karena ini bentuk atapnya Banyak yang segitiga-segitiga gitu Nah, ini adalah area fish feeding Cuma bocan salah Karena kalau misalnya mau ikut activity Kayak ngasih makan ikan Atau jalan-jalan ngasih makan rusak Itu kita perlu bikin janji dulu Kita perlu telpon Nanti disitu baru dituntuin jam berapa Nah, untuk makan malamnya Ini adalah menu yang ada di room service Boboars bisa lihat harganya lumayan menguras kantung Dan bocan punya jalan hemat Yaitu pesan via ojol Nah, ternyata bukan bocan sendiri Tadi Boboars lihat ada abang ojol Yang di depan itu juga buat ngantar tamu lainnya Jadi, it's okay kan Nah, ini bocan pesan Nasi ayam bakar mercon Dan bocan lupa nama restonya apa Tapi ini harganya cuma Rp25.000 Porsinya banyak, enak, dan kenyang Nah, ini suasana malam hari Dan ini breakfast time Kita sarapan di restoran Damar Lokasinya nggak jauh dari kamar bocan nih Boboars Ini juga protokol kesehatannya sangat disiplin Kita harus cuci tangan Terus untuk ngambil makanannya Kita cuma tinggal tunjuk nanti diambilin sama staffnya Dan menurut bocan, menu yang dimiliki Pulman Vimalahil saat sarapan ini Benar-benar memanjakan selera Karena menu-nya banyak banget Dari yang ala-ala Bogor Sampai yang western Ada pizza juga Terus untuk dessertnya ada es krim Ada berbagai macam pastry Ada dimsum, ada siomai Pokoknya semuanya sangat enak dan variatif banget Nah, habis sarapan Bocan mau jalan-jalan di sekitar hotel Kita mau mencari Jojing track dan infinity pool Yang dimiliki Pulman Vimalahil ini Tapi Salahnya kita nggak lihat di peta Dan kita nggak bawa peta Akhirnya kita pun sampai nyasar Bukannya Dapet kolam berenang Kita malah jalan terus Menuju ke area sawah Kalau misalnya kita ikutin jalan tadi Itu dibawahnya ada sawah juga Bobo Wars Jadi emang beneran Fasilitas pulman ini Beneran lengkap banget Nggak cuma yang Mainan-mainan Kayak sepeda tadi Terus skuter Tapi emang untuk yang Bernuansa alamnya juga dia punya Akhirnya Bocan ketemu salah satu staff Dan kita dikasih tahu Arah yang benar Untuk menuju infinity pool-nya Nah, ini kolam berenang kedua nih Bobo Wars Ini namanya padi pool Disini ada Ada Club Ada pool club Jadi ada restonya juga disitu Kayaknya emang buat yang Mau santai-santai Sambil ngebir atau apa Nah, ini adalah infinity pool-nya Ini kolam berenang ketiga Yang ada di pulman Dan disana harusnya Menghadap ke gunung salak Tapi karena Lagi-lagi Sewasananya mendung Jadi kita cuma dapet Pemandangan rumah orang Sama pohon-pohon kan Oke, sekian dulu review dari BoChan Gimana pulman Fimala Hills ini Apa memenuhi kriteria Bobo Wars Sebagai tempat staycation seru Tinggalin komen di jejak Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati